Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Nukhulis Fardilah, bersama Anda. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM berharap revisi Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseruan terbatas dapat dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun depan dan selesai pada pertengahan tahun 2016 mendatang, Direktur Bidang Diregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, revisi yang paling utama adalah penggantian jumlah ketentuan modal di setor. Pada pasal 33 Undang-Undang No. 40 tahun 2007, disebutkan bahwa perusahaan perlu menyetor modal dari paling dasar sedikit 25% dari modal dengan angka modal minimal Rp50 juta. Saat ini, peringkat indeks kemudahan berusaha Indonesia ada di posisi 109 atau lebih tinggi 5 peringkat dari posisi tahun sebelumnya di angka 114. Selain mengatur soal ketentuan modal minimal, revisi Undang-Undang Perseruan Terbatas juga akan membahas mengenai peraturan izin kerja Dewan Direksi, komisaris, dan pemimpin perusahaan, dan juga penciptaan payung hukum atas kegiatan penerbitan izin PT secara online dari notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Komirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nurhoris Fardilah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!